Hai video jump video jump yuk lagi bersama gue Tio Trio kembali di Black Chinese Man Gaming kita lanjutin ya guys ya partah lalu udah ngurusin Ayako ya sama ada satu side quest dari hari ini rencana akan side quest ke opa building sama satu lagi misi utama let's go ini lihat nih angka Mikio bikinin Mame kandang anjing hmm nice udah bilang Mikio thank you belum? udah katanya Mame lo ini Shiba Inu ya guys apa anak anjing yang beruntung katanya tetep jagain ya eh eh gue bilang duduk kenapa lo gak dengerin eh ngelakuin apa yang gue perintahin nih eh gue ajarin dia duduk tapi dia gak dengerin apa kalimat yang gue bilang nih itu itu karena lo mesti kasih anjingnya reward ya ketika lo eh apa latih dia gitu ya jadi ini salah satu konsep ya eh latih anjing guys jadi abis dia nurut abis dia pun mesti kasih reward either makanan gitu atau kayak snack snacknya gitu lah ya dog apa gitu namanya gue lupa dah ya bini gue punya anjing juga tuh tuh shih tsu tapi ya dia mau barengan nih sure why not hati anjing coq shit shit dia berdiri coq oh itu back oh maksudnya ini mohon mohon oke make him try again ya dia muter muter jadi kalo abis dia lakuin bener kita masih kasih treatnya gitu ya kasih lagi nah itu udah bener tuh loh itu bener oh kalo salah masa masih kasih ini jadi kalo salah masih kasih treat gitu nah kita coba lagi ya salah guys part 2 ini bukan ancaman ya ini bukan ancaman ya ini bukan ancaman ya ini bukan ancaman ya siit dia mau begitu aneh nah gimansi itu yang terakhir loh siit ya kan dia muter muter ini gimana sih make him try again itu bener kalau dia bener kita kasih treat hmm musti berkali-kali nah udah tau dia dan mesti ajarin anjing dari sejak gini ya guys ya kalo udah gede udah pecuma jadi pengobili anjing bener-bener dari bayinya dari dari papi belum jadi dog ya udah jadi anjing kayak lu pada nih gak bercanda ya guys ya gak maksud gua kayak temen-temen lu pada ya yang udah minjem duit ngutang tapi galakan dia gitu ya dan yang apa suka backstabbing lu dari belakang backstabbing lu dari belakang backstabbing udah nusuk dari belakang ya gak suka backstabbing lu nah juga tuh udah jadi dog bukan papi lagi terus tak lagi ya manusia-manusia dog ya nanti lagi lagi nih turn around mati anjing cok dia begitu dong bukan 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 make him try again dia duduk gak itu oke kita coba lagi ya oh turn around muter muter kenapa duduk pulang nah cakep pinter anjingnya masih sirat ya kasih try kasih treat nice bener dia muter cakep ya inget si papi belum jadi dog oke temen temen lu pada gitu temen temen gua juga guys tenang aja tapi gua juga pengen ngedok kok mantul tuh fetch 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 itu apa ya itu ngapain ya itu ngapain guys mengambil duduk deh cumi cumi mati anjing sampai tujuh menitan kocok coba ini nah cakep nih nggak balik co-co-co-co-co nah cakep baru kita kasih ngambilnya lama-amat kemana dong hilang ya gitu ya guys ya berarti papi medok ini papi guys ya doke ya temen-temen kita pada kalian juga pasti udah ngerasain yang sumburan gue ya yang 90-an pasti udah ngerasain nih itu yang dari dua ribuan ke atas mungkin belum mungkin belum ngerasain temen-temen kalian kayak dog ya itulah guys ya keras kehidupan memang wis duduk deh cakep cakep muter cakep nah anjing bisa digituin guys ya gitu cuman kalau temen-temen kita yang kayak dog ya udah dikasih ini itu mah lebih galak guys gitu ya bedanya itu guys ya that's why dog beneran ya anjing beneran udah tau diri guys jadi kalau temen-temen kalian ya temen-temen gua juga ya nggak tau diri ya dah ya you know lah ya nggak usah ngomong apa-apa kan ya nanti ya paham lah ya anjing-anjing nurut gitu gimana lu punya temen temen lu nggak nurut nah udah udah tuh gua nggak ngerti dah ya sebutannya apa lagi tuh iya canegasain termesu aja jangan susah-susah amat sih gua tau temen-temen temen-temen kalian bye-bye kok ya jadi kalau kalian punya punya apa ya temen-temen kalian yang kayak dog ya boleh komen di bawah ya dan ceritain guys ya dognya gimana gitu ya iseng doang ya guys iseng doang jangan seru-seru amat lah tuh men udah pusing nih udah berapa episode belum kelar-kelar pusing gue yang pusing guys bukan kalian gue aduh ada misi lagi tuh misi sampingan lagi sampingan boy misi sampingan boy oh ini mah hari ini misi sampingan semua nih misi sampingan semua nih oh ini ya ini editornya ya bukan sih ini lu editornya boy ah bener gimana nih udah temuin alamat hirano belum tapi ada satu masalah oh farmasis oke oke gua tahu dimana ada masalah dia berdiri depan train station gua gua rasanya di Okinawa hirano tuh ini yang nulis ya guys ya writernya ya eh lo yakin itu dia kelihatan kayak dia jen backpack yang sudah pakai enggak mungkin salah terus kalau dia kalau yang guy laki-laki dengan pas itu hirano ngapain dia disini gua nggak tahu dengan kelihatan seneng sih gua khawatir sama dia oke oke deh editornya ya si hirano yang nulis guys tetap kan mau tulis apapun tetap ada editor kayak setetapnya menggunakan apa mengeluarkan bau-bau yang tidak sedap maksudnya mengeluarkan isu-isu yang 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 bermasalah di masyarakat gitu maksudnya guys ya jadi harus ada di tong oke oke ini kita ngurus ke orang tuanya si Demit itu nyari hirano farmasis cuman satu ya dan ada dog juga ini ya pakai kutang hitam ini termasuk dog guys ya ketika lu lagi fokus mencari orang ada ada orang ngajak ribut enggak dog ini dog juga gitu ya bukan pati biasanya kamu tanaka gitu eh maksudnya ya tanaka aja guys gitu ya hampir keceplosannya koki bukan masak aja deh gtk saya penuh dengan canda LEDan sawi amaya nglimet panti 5.000onasis tuh ini mainda made 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 need dimensions oriented uh ini bapaknya nggak nggak gue ngebut apa gue Cuma ngomongin anaknya nih Hutong siriah heute Sotomi Hirano maksudnya apa Hirano Sotomi ada sesuatu yang gila nih terjadi sama dia di Tokyo Sotomi nggak apa-apa kan apa yang terjadi dia nggak apa-apa tapi beberapa orang mikir ini berita bagus dan five-nya dia menang Shunen Five dan presa Shunen Five ya gua 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 tau lu bakal berpikir ini bukan apa pencapaian yang bagus ya tapi di dunia manga ini sangat-sangat-sangat bagus ini gua nggak tahu banyak tentang manga sih komik ya itu tahu sesuatu ya the hundred of thousand of people ada 100 orang dari seribu orang yang ingin jadi profesional manga artis yang pengen jadi penulis manga yang terkenal dan sangat spesial nih sangat-sangat sangat apa ya sangat mantep lah nih anak lo nih ya dengan manga yang dia udah pilih ya dan anak-anak gua anak-anak Antiaso naik gua aja baca nih Shunen Five ya salah satu dari mereka mau bener banget banget baca nih ya dia minta gua buat ambil gua minta kopinya selagi gua di Tokyo jadi dia mesti dia bisa baca lebih cepat ya daripada anak-anak lain udah maka ada dan info selanjutnya nih anak lu mau buang mimpinya nih jadi apa mau jadi penulis manga yang terkenal karena lu bakal mikir kalau lu mikir kayak gitu maksudnya ya sorry salah ya terus ngadain salah kalau mau jadi dokter ya tapi mimpi dia mau jadi penulis manga yang terkenal ya itu juga baik kok misalnya gua terbanyak tekanan eh gua terbanyak menekan dia gitu nah ini ini gua alami nggak jujur ya ini gua cerita sedikit lah ya peratau gua juga gitu guys pernah mau gua jadi dokter ya dokter kok dokter sih dokter ya guys ya dokter cuman gua nggak bisa gua buta warna guys ya gua udah seringkali bilang di 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 game-game gua ya gua tuh buta warna guys cuma bukan kayak anjing ya bukan kayak dok ya hitam putih enggak gua merah-hijau ya cuman kalian pasti bertanya lu nyetir gimana bang gitu enggak gitu-gitu amat maksudnya eh lebih ke merah lebih ke hijau maksudnya kalau merah sama pink atau enggak yang bener-bener detet banget nah gua bingung hijau mah kuning aja udah bingung gitu ya kadang gua salah hijau kuning ya nggak bisa akhirnya gua dipaksa jadi ambil hukum gitu guys ya gua emang maunya ambil teknik ada orang tua begitu guys ya cuman mau gimana ya gitu-gitu orang tua kita gitu ya kita kan senangkan mereka ya jadi gua termasuk yang pemimpi gue jadi kontraktor gitu ya ambil teknik sipil cuman ya kandas lah mau gimana ya Nah inilah ini juga mungkin tipe bapaknya dia farmacist maksudnya kan kalau anaknya dokter kan bisa sanding gitu bisa mantep usahanya kan saat bapaknya tukang obat anaknya dokter maksudnya mungkin gitu lanjut kayak sehat lemah dia jadi dokter kan ya betul for generation setiap orang di keluarga kita tuh ini punya karir di medicine obat-obatan Hai pokoknya berhubungan obat-obatan entah jadi farmacist tukang obat tukang apotek yang buka apotek nurse perawat atau ya researcher tuh itu apa-apa ilmuwan-ilmuwan obat lah medical ya medis tapi nggak ada nih belum ada yang jadi dokter Oh makanya lo mau anak lu jadi dokter setelah had the great and the potential to become a dokter maksudnya setelah betul punya nilai yang bagus dan punya potensi untuk jadi dokter mesyu berhubungan di strike bayan eating selesai when he was young mature oh gua 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 yang gua bener-bener bimbing dia masa gua ya bikin yakin bukan bikin yakin salah I met you masnya gua menurut jaga dia tuh jalan yang bener buat jadi dokter gitu ya terus mangga maksudnya silly things betul kamu tuh suka baca mangga ya sebenarnya sejujurnya gue bikin baik mangga ketika dia waktu kecil pas mulai SMP gua gua bikin dia buang semua koleksinya dia punya ratusan volume mangga form komiknya terus lu bikin dia berbuang every last one semuanya ini semuanya ke sampah nggak gua ke sampah gua buang ke Kobochi River Kobochi yang di downtown guys yang deket kita naik kereta bikin itu bikin dia benci manga dan lebih fokus karena jadi dokter mesti fokus guys ya jujur 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 sebenarnya bukan semuanya biasanya otak gua emang mampu gitu ya dari emang dari kecil gua selalu bukan selalu ya tapi emang selalu sih jujur guys ya selalu tiga besar lah gitu lah ya intinya cuman gimana ya gua buta warna buta warna nggak bisa jadi dokter guys ya karena berhubungan dengan di dalam badan lu kan banyak warna gitu jadi salah satu persyaratan dokter nih kalau kalian mau jadi dokter harus tidak buta warna gitu ya guys ya Oke kalau Sutomo buang tempatan ini dan ini jadi saya salah gua oke gua ngerti-ngerti setiap bapak tuh mau anaknya tuh lakuin mimpinya ya eh salah-salah maaf guys setiap bapak mau anaknya penuhin mimpi bapaknya gitu ya ketika bapak nggak bisa ngelakuin penuhin mimpinya jadi ketika gua tapi gua nggak tahu ya gua belum punya anak ya kalau gua udah punya anak mungkin beda kali gua nggak tahu ya jujur selama ya kalau gua ya gua pribadi ya ketika gua nggak bisa jadi kontraktor ya gua nggak maksa mungkin-mungkin gua nggak maksa anak gua ikutin gua sih jujur ya jujur karena kita mesti lihat potensi juga kan Apakah dimampu apa enggak kalau nggak mampu apa sih dipaksakan ini dan lanjut ah mimpi gua mimpi gua nggak masalah tapi kalau Sutomo mau ikutin mimpi dia menjadi menjadi apa penulis emang yang terkenal gua maunya dia nggak menyerah kalau dia punya mimpi gue maunya dikejar dia di Okinawa nih ya seorang lihat dia bahwa apa atas gede tuh di belakangnya mungkin dia akan lakuin metode yang sama ketika lu suruh dia paksa dia buang nganya dia bakal buang tuh mimpinya di intunya sungai mungkin di Kubochi River terus ngepain gua berdiri sini udah cari Sutomo sana duh Kubochi River deket guys kubochi River tuh di depan situ tuh kubochi River yang buang itu buang koin katanya bisa make your dreams this come true katanya kata yang seven misterial 3Q ya mana kok belum ada ah tuh dia ini kenapa nih Oh hostess gimana tuh minister namanya perakasan dong gimana Oh ini info koinnya Oh ini ya ampun kenapa jadi berantem gua kan mau ngomong bukan bukan mau berantem sama lu cungi cungi aduh ah ah elah jadi lama nih video gue goya lagi sih bitermelon lagi nih udah ditonjok dari bawah ketidot tiang sih bego-bego setahun ini mau coba udah gue kesini ngobrol kalian nih ngapain lu orang yang ngenau gua dikambur co lu 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 serius kesini kok kita cuma mau buat isi backpack lu ke sungai backpack lu banyak sionan five-an ini ya seberapa 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 banyak ya seberapa kali lu buang tumanga komik ke sungai lu gak bakal bisa move on lah kok lu tahu gua dengerin lu dari bapak lu nih ah main kejalan ini lu beli sionan five cuman buang buat apa ya karena dia udah nyerah sama mimpinya over the moon to win tuh udah pasti menang udah juara satunya tuh di ye gitu maksudnya ya terus dia mikir dia mau jadi dokter buat penuhin ekspektasi keluarganya nah ini guys yang berat ini hidup kita tuh penuhin ekspektasi sendiri bukannya egois guys ya karena lu capek penuhin ekspektasi orang lain even itu keluarga lu sendiri nih ini yang gue mau ngomong ya kalau kalian yang masih kuliah ya kuliah sesuai keinginan lu padahal kalau dapet orang tua yang ngikutin udah lu terserah mau ambil kuliah apa ikutin kejar lu mau jadi apa nah itu bagus itu bagus ya lu kalau dapet orang tua yang baik ekspektasi nah ini berat nih jujur berat nggak gampang sih guys jujur nggak gampang juga karena gua ngalamin sendiri nggak gampang ya jadi orang yang selalu penuhin ekspektasi orang lain itu berat banget guys ya karena emang manusia sosial ya butuh berinteraksi cuman kalau udah penuhin ekspektasi orang tuh udah sangat berat gitu ya jadi ya gimana ya ya itulah intinya lah ya terus kalau kalian udah seberapa ya kerja ya sesuai sesuai potensi kalian gitu dan sesuai juga maunya kalian gitu ya kalau jadi ntar kerjanya juga nggak apa ya nggak 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 sembrono pertama dan nggak nggak apa ya nggak 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 bikin lu ngerasa capek itu karena lu demen sama kerjaannya gitu ya guys ya tadi sih yang gua bisa info ya oke kebetulan kirana Hai tuh jadi get rid of the conflict yang dia rasa ya satu sisi dia mau terusin jadi mengartis ya penulis manganya terkenal satu sisi dia mau penuhin ekspektasi keluarga boleh jadi dokter buang sesuatu yang lu sangat cinta lu sangat sayang sesuatu yang Hirano mikir tuh dosa jadi dia maksa lah buat buang semua mimpinya tuh sampai kayak memakai dosa ya gua nggak punya hak buat gambar mangan terus kenapa lu gambar mangan itu jadi dosa kalau gua mau jadi dokter asik apanya dateng cok lu nggak perlu ya nih menyerah untuk mimpi lu ah sedih nih pasti monyet sedih nih setahun lu nggak usah buang mimpi lu masuk setahun gua nggak tuh nggak tau lu maksain diri lu segininya lu udah bohong ke orang-orang udah yang apa jadi apa you were lying to people about being jadi keluar berasal dari keluarga yang dokter semua gua nggak usah menyerah dengan mimpi gua lu maksud lu lu harus jadi apa-apa dulu semangat yang terkenal ah kenapa lu tau nggak kenapa gua minta lu buang semua manga lu gua berapa tahun yang lalu lu mau gua fokus belajar kan iya betul tapi sejujurnya gua takut lu melakukan kesanan yang sama yang gua lakuin asik asan kenapa gua beli manga ketika muda karena gua cinta banget sama manga gua selalu mau jadi apa penulis manga yang terkenal tapi gua nggak punya talenta untuk masuk ke dunia yang profesional gua apa bikin nih manga-manga ya banyak banget manga manga apa tulisan dia sendiri ke kontes-kontes manga tapi nggak pernah menang nih ternyata 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 jadi farmasi keluarga nih apotekar keluarga gua nggak mau itu terjadi sama lu ternyata ternyata let's see dan tugas gua sebagai bapak ya percaya sama dia dan kasih support ini guys orang tua yang baik begitu ya lu editor kan gua percayain lu ya bantuin anak gua nih eh bisnis asik nah ini yang kita masih kasih ya asik cakep 10.000 ya oke masih ada waktu eh enggak enggak belum 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 jadi lama nih maaf ya guys ya kita ke bogimang dulu sebentar rela misi sampingan lagi di bawah apalagi nih ya maaf maaf dah maaf dah jadi ntar kita kasih ngomong-ngomong gue bro dia di rumah gue nih lu mau gue bonggak dia bolak-balik ya gue ya nih nakara ragaki siapa Ops bapak Mikiung enggak perlu ngomong disini lah kenapa nggak tidak main ngomongnya apa bikin lu kesini nih gue denger-denger ditembak nih Oh kayak jadi mafia takut mati musik tembak gitu guys ya kan judia mafian ngeri-ngeri ya hai 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 oke sebentar guys Hai gua mau lu biarin Mikio balik ke di luar kehidupan mafia ya bukan kehidupan yang jujur dimasak eh gua ada kerjaan dia nih di atau brothers atau kakak gue atau ade-ade dia punya pabrik di Nagasaki Nagasaki yang di anyway yang di yang di nuklir ya sama Amerika ya Hiroshima sama Nagasaki Hai ngeri tahu dia eh sebelumnya Yakuza dia bisa fresh start dia bisa fresh start ya memulai hidup yang baru gitu dia mau selapan nih lu kira ini lu bisa putusin segalanya nih episode hari ini bapak dan anak ya gue di sekutu mau disini ya Merido family Hai lu nggak bakal selamat di dunia kayak gini tanpa lu diambil semuanya Mikio Hai lu lihatlah tuh bos lu ketembak no ini bukan drama TV tahu hai 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 nah ini tersebut melalui wongan ini selalu suruhan dia nggak ada nggak ada yang peduliin Gua maunya apa aduh Hai Mikio Hai running a traditional restaurant by the station hai 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 diambil ya Guza never life easy bener kehidupan aku bisa nggak pernah gampangnya Hai dia masih muda atau bapak cari-cari dia Hai ketika Mikio punya kesempatan buat kaburai bapaknya ini ya ditarik jadi anak pomovia gitu ya hai 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 kisun 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 enaknya mana nih nah ini dia kita kasih dulu kenapa baik banget nih 50 kan dah lu ambil aja nah gold plate ngatus rosrebu nih lumayan ayo 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 lumayan ya guys ya ah tuh dia Mikio aduh Mikio Mikio dapet apa nih ini banyak banget shot of tempered glass tuh emikio aduh cu tuh lari-lari lagi emm emm maksudnya kan awalnya kan dia udah lari tuh makanya dicomot jadi mafia kan terus iya kalo gua lari kenapa urusan lu apa nggak ada sih cuman gimana nih anak-anak dimoring glory nih ini ini contoh maksudnya yang mau kasih mereka lu lari dari kenyataan gitu aduh ada bapaknya apa nih hehehe kenapa nih senior kansa yakuza kenapa nih berantem nih pasti lu masuk ke teritori ryudo nih ngasih berantem lagi lah Rikiya diem aja tuh di dalam cumi kan si anak arah sih emang kakitnya si ini Rikiya diem aja tuh iya anak-anak makasih ya Rikiya bukannya bantu bukannya bantu tuh sih itu bingung gue lu liat nih ini kan lagi ribut nih tolong banget nih Rikiya hmmmm eh moncor lu ngapak lu gak apa-apa tuh gimana tuh Rikiya lu gak apa-apa gimana tuh Rikiya lu ya aku bisa sampai cuman tau kekerasan tuh orang yang jahat itu ancam-ancam hidup gue dan lu lu gak ada beda emang mereka eh bukan itu keliatan terlalu kasar ya gua gak tau apa yang terjadi tapi bisa lebih buruk nih kalo Mikio gak nyelamatin lu gua teman polisi kalo ada masalah ya gua gak butuh pertolongan dari Yakuza dan gua gak mau ya dapet dapet pertolongan dari anak gua kalo dia tuh Yakuza gitu hmm dipaksa cocok nih gimana Mikio kalo mau tau tanya dong lu kan bukan anak kecil lagi terus Udeh tapi gimana nih oh iya restoran deket mana ya gua lupa nih restoran deket mana ya ah ini belum keluar nih tuh father's nih hmm tadi restoran deket mana ya kok gua lupa ya by the station ya ampun takut itu teman ini ya ada ini yang 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 ini 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 kemana nih bufader oke mayong kem mayong kem dibawa gak salah ngerti gue mayong kem dibawa deh mayong kem mayong kem mayong kem mayong kem gak salah sih disitu ya ini syogi syogi sama mayong beda ya guys oh atas dong boy atas boy mayong kem boy makanya restoran dekat station ya disini-sini aja kenapa gue malah naik cumi ah tuh dia oh ini restoran mungkin kali ya iya kita tologin lagi ya papanya masih kokoh ya gak boleh anaknya jari ya puza diapain apaan tuh begitu gue baru liat deh itu jurus itu jurus pertama kali gila diim pulam gitu bertahun nih gue komersinian bin laun drink money komersinian cuci duit dan itu semua ke keluarga yakuza di kansai kansai itu itu ya guys ya osaka gue butuh bukti lah buat stop dia makin buruk karena presiden yang coba segala sesuatu buat tutup restoran gue dan ganti dengan supermarket chain dari kansai dikomatnya ledgers apa tuh gue colong dan ngejar gue dan keluarga gue dan kalau tau mikkyo yakuza bisa perang nih makanya dia mau mikkyo tuh kena gas haki oke oke mikkyo mustau nih jadi youtube family office balik lagi guys ya aduh dek wah kayaknya gue gak keburu nih misi utamanya lama nih dua misi ini gokil sampe gak keburu co misi train anjing ya kan komik sama ini gak keburu sampe gokil goreng gikil aduh why buru-buru oh oh gak ada bangun 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 longat kita bangun bulet 33 eh lah jurus yang ini paling temen gue dia pusat lain ada cowok seingat gue sih ya nggak sih guys eh aku bisa kiwami 1, kiwami 2 sama 0 nggak ada jurus nginjab gini gitu ke ibu gitu dong ah eh lah dikira berantem enak lah buang duit gue tau Miku nggak di sini gimana dia apa Miku father apa lah Miku di belakangnya tuh Kiryu lu ngapain ke sini anak arah nggak sama lu loh belum berbalik ini masih di morning glory dia berhubungan nih tapi kayaknya lagi ada masalah RyuQ boulevard kita Ryu Oke yuk sini waduh Aduh cepet dong tuh kan umami bener restorannya ah elah bener berarti umami ampun ini gue udah makan gue udah beli semuanya teman semuanya guys ya di umami ya ngambil lu miku gua digun lu musti ambil musti balikin nih sampai lu udah colong nih jadi mesti kita bikin menderita nih main lander sih orang Tokyo ya Kansai tuh gak di Tokyo ya Kansai tuh Osaka di daerah gua ya oh tuh father maksudnya bapanya dua ada bapak Ara Gaki sama bapak Nakara ayo ini ini apa perang dong sama ini orang cabut ayo miku ah bingung loh asik dong ambil dantan di QQ pikir lagi lah ini juga presidennya apa lu apa lu apa lu hmm ini apa kan lu bangun semua sabar sabar satu dua presiden bukan paling akhir nah 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 lup lup baaaaa belum kelar oh udah tinggal aku aja katanya fight it like a man gua kira dia sendiri ada gua juga gua semua lagi lu gapapa nah diambil lagi Mikio dapetin lagi oh belum kelar gua pikir udah kelar Mikio nya mana gua doang ini ini help Mikio ini kayaknya gua doang deh aduh bentar guys gak ada Mikio-Mikio nya gua doang haaa ali ayo old man im here old man lupa deh siapa sih gue Micky Waragaki dari Rido Family ya nyentuh-nyentuh bapak gua gua sikat lu katanya halo cumi iya guys nggak keburu misi utama banget ya guys ya Ledger saya sih ini ketahuan guys kalau dia tuh kurang gitu ya lu nggak apa-apa oke oke lu nggak usah gua jangan berapa gua bilang Makasih karena lu Yakuza nih jadi nggak ada urusan nama gua Yakuza kok ini gua lakuin karena gua anak lu nih karena keluarga kan anak-anak laki-laki macam apa yang nge-nolongin bapaknya kaki ini Micky udah gede terserah dia lah dia kan bisa ambil keputusan ngapain disini Nakara dateng nih buat lu dia nggak bakal dia nggak bakal ngerti kalau gua nggak kasih tau kalau gua nggak kasih tau dia Nakara kesini apa sujud-sujud ya apapun yang terjadi biarin lah keputusan Mikyuu itu kenapa kenapa ada jadi seputar-putar sih lu kenapa peduli banget sama Mikyuu ya alami aja kan bapak tuh peduli sama anak gua kira eh ini cutscene ya orang-orang harus inilah pilih jalan di hidup dia lah Mikyuu udah ketemu laki-laki yang baik kacin kacin gua nggak punya hak nih ngomong atau lu harus lakuin lakuin to you the family kayak keluarga lu sendiri nih ngasih dan gua udah yakin lu udah bikin yakin lu udah yakinin gua nih maju sama Ryudo family dan jangan liat belakang lu dapet rasitu dari gue nakara laki-laki yang baik dia benerin dia bener dalam hal gedein lu nih gua nggak bakal biarin lu balik rumah sampai lu jadi apa yang mau sedih coba sedih coba sedih coba sedih coba sedih coba sedih coba sedih mulu nih Yes Mikyuu bangga lo ngapak bapak lo gue bangga sama patria cinakara mantap GG gaming buddy sama hit ya ya hit dulu deh karena darah gue oke maksud gue ini menurut gue kalo kalian mau buddy dulu ya gapapa penuhin darah kalian dulu nice oh injur oke oke sampai di sebelumnya sebelumnya kita ya udah bantuin tukang komik kasih komik ke tai chi ya terus training anjing ya kasih mameh dan yang terakhir ada tuh faders ya gimana argaki bapaknya mikkyo dan nakara ya bapak semacam foster father lah ya mikkyo dan akhirnya ragaki berhasil terbuka matanya untuk mikkyo memilih jalan yang dimau ya jadi sampai ketemu lagi di yang berikutnya bye bye